Ya kita masih mewarnai informasi siang ini dari upaya pencarian JT610. Pemirsa, hari ini pencarian korban jatuhnya pesawat Lion Air JT610 memasuki hari ke-8. Hari ke-8 ini proses pencarian korban dan puing pesawat Lion Air dilakukan melalui jalur darat. 400 petugas gabungan akan menyisir pesisir pantai Tanjung Pakis, Karawang, Jawa Barat. Tim gabungan Basarnas, TNI, dan Polri menyisir daratan sejauh hingga 20 km dari titik posko Tanjung Pakis. Proses pencarian dibagi menjadi dua wilayah. Untuk arah timur pencarian dimulai dari pantai Sedari menuju pantai Sarakan. Sedangkan untuk pencarian arah barat mulai dari pantai Muara Bungin hingga pantai Bentik. Penyapuan di daerah-daerah pantai yang belum terdampak. Iya, sementara itu pencarian di perairan Laut Karawang juga masih terus berlanjut dengan pengerahan 9 perahu karet jenis LCR. Polansi kita satu stand-by dari BBBD. Jadi sistemnya berarti ada enam sudah ada tambahan. Satu komunikasi mudah-mudahan kita saling bela pak. Kita dari banyak.